Sekarang jenengan berarti sendiri staff? Ya ada pak, sudah ada teman-temannya Untuk teman-temannya ada 3 pak Jadi kebanyakan mereka itu bekerja Berarti tidak dikerjakan di situ Malah kalau tidak di rumah Dan itu jenengan jak bermitra itu orang normal Orang normal Jadi istilahnya untuk saling mengutup Dulu keputusan setelah amputasi Kok milih jahit? Kalau dulu sih saya pilihnya Karena mungkin jahit itu tidak harus Banyak angkat junjungnya Tidak berat Kalau saya misalnya harus Aduk-aduk mungkin saya tidak bisa Membengkel Dan itu mungkin bisa disambi Dengan situasi apapun Misalnya malam, hujan Terang kan tetap saya bisa Produksi Mas Iswanto Seko SD kelas 6 lah ya? Umur pirawi? Saya Waktu itu Kelas 12 ya pak ya? 9 ya pak ya? Kan ke 7, 8, 9 tahunan Sudah-sudah dinyatakan kanker Ya, umur 1 tahun sampai 16 tahun Ya Dengan menahan sakit Lagi-lagi kiri Betul Pikiran apa sih muncul waktu gue? Waktu di usia segitu Saya belum sempat kepikiran Mungkin belum dewasa Saya cuma di rumah terus Saya tidak pernah kemana-mana Bingung ya? Bingung, saya di rumah Adanya Dulan yang ada jenak Gak pernah Jangan kan main mbak Saya ketemu orang aja malu Malu? Malu Saya tidak pernah kemana-mana Jadi Adanya cuma di rumah Makan, tidur Makan, tidur Tiap hari Orang moco Iya Kesibukannya juga Iya Bukannya awal waktu itu kan juga Gak pernah Iya makanya Kan sakit pak Takutnya Kalau itu kan Kesenggol Kesenggol itu lho pak Oh kesenggol Loro ya? Iya Nanti Nanti juga banyak pertanyaan Nanti Kita juga repot Jadi sekosang tahun Tekan 16 tahun Relatif mengurung diri ya? Betul pak Nah terus keputusan amputasi Pertama kali Sopo sing dukung Keputusan amputasi ya Pertama kali orang tua yang mendukung Walaupun berat Mereka juga Memang harus mengikhlaskan Kalau memang Itu jalan yang Dan yang Menghendaki memang Dari pihak dokter Kok ya yakin? Yakin pak Orang dipikirkan apa-apa? Tidak Saya sudah pasrah Saya kan hitungannya Saya dengan keadaan sakit sudah lama Jadi saya sudah tidak mikir Maksudnya sudah pasrah Ikhlas Orang mikir Ini sudah tidak mengingangi Oh iya Nggak pak Saya kan intinya Cari obat Itu saja lah Di sini mana Saya kan sudah kirim? Nggak pak Langsung dari Bila ke rumah sakit Jadi saya pulang nggak apa-apa-apa. Mungkin nggak, ketahui. Dan, ini mas, saya ingin dengan duit penghasilan, usahai, nguripi wong. Apa hikmah ini? Saya punya hikmah, ternyata, waktu itu saya nggak salah melangkah. Saya pilih dari mengurung diri, terus akhirnya pilih kursus, ternyata nggak salah. Hikmah saya kan, ya, saya bisa bersyukur itu. Mungkin kalau saya dulu nggak berpikiran yang maju, mungkin saya tetap akan di rumah dan di kamar terus sampai sekarang. Tapi kadang-kadang misterius ya? Gimana? Iya. Waktu jenengan berpikir memutuskanku, apakah yakin Mas Joko, bukan dari yang di atas? Kan lucu ya? Misterius kan? Iya. Sebenarnya juga, saya nggak anu, Pak. Yosep, ragu, tapi saya kan... Separuh dong orang itu aja nih? Iya. Apa yoyok yang aku jahit juga? Iya, apa ya nak? Bisa apa ya nggak? Maksud saya, apa itu bener apa nggak? Nggak saya, itu maksud saya. Jadi, saya dituntun ya? Iya, tapi ya itu, Pak. Yang kuasa Allah sendiri mungkin sudah menuntunnya seperti itu. Mas Joko, Gawes yang ini apa? Kak Bi? Saya, Iswanto Pak. Jadi, saya itu buka baju dari baju patik, jahs juga. Terus, kita melayani permakjin juga, Pak. Jadi, permak segala macam pakaian. Itu kan sekarang baru ngetrendnya. Jadi, kita juga mengikuti saja, Pak. Oh, itu ada orang bikin, minta tolong dipermakan, sudah. Kita, kita bantu saja. Tisek. Betul. Jadi, pokoknya, semuanya yang berhubungan dengan pakaian, dengan kakain. Insya Allah, Pak. Saya bisa. Pelanggannya oke, Pak? Alhamdulillah, Pak. Lumayan. Pemasukan meningkat terus? Lumayan, iya, Pak. Alhamdulillah, enggak pernah dalam satu hari, saya mengeluh karena enggak ada kerjaan. Belum pernah. Belum pernah. Kalau memang tidak sengaja saya libur istilahnya. Anu, tips dalam bekerja, apa? Rumus? Kalau saya sih rumusnya, namanya kerja saya, kan istilahnya borongan, Pak, Pak, ya. Istilahnya kan saya, semakin banyak bekerja, semakin banyak saya dapat uang. Gitu saja. Jadi kalau waktu, walaupun malam, saya pergunakan saja sebaiknya mungkin. Nah, ilmu dalam bisnis ini, apa saya ingin jeniskan? Temukan. Anda kan untuk belajar apa? Rumusan SD kok. Iya, makanya. Apa? Rumusan ini, temuknya apa? Ya, rumus saya, untuk dalam bekerja itu, yang penting saya semangat, ada kerjaan, saya kerjaan. Kalau enggak ada, saya berusaha untuk cari partner. Rumusnya, kalau... Orang hapus-hampus? Iya, betul. Jujur. Jujur. Yang penting saya kan, apa yang aneh? Apa yang aneh? Saya bisa memberikan sama pelanggan, semaksimal mungkin. Bisa memuaskan pelanggan. Ngomong seminggu, ya seminggu. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi awalnya seperti itu. Dan mungkin... Mungkin ajarannya sekundin juga? Ya itu mungkin saya kan waktu itu pernah ikut orang begitu, Pak. Jadi waktu ikut orang saya... Ada yang dengar latihan yang diajari untuk tepat waktu. Betul. Saya sudah biasa menjadi... Pusilanya, saya kan jadi karyawan sana sudah lama. Sudah hampir 3 tahun. Dan saya kan bisa menimba ilmunya dari sana. Tidak sadar nggak? Ini saya pengusaha. Dan sukses ya. Sukses dong. Amin. Kumpulan masing-masing kan sukses. Iya. Memang lulus SD? Iya. Iya memang. Kadang itulah, Pak. Namanya... Aneh ya? Namanya kehidupan. Iya. Itulah hidup, Pak. Namanya kehidupan. Ternyata... Namanya hidup itu... Lulusan SD, Sikile-Siji. Betul. Sudah hasilannya sudah pas-pasan banget, Pak. Pas saja nggak? Ayo minus. 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 Masa ini kok... Masa ini dosen-dosen itu ke 2S2 kok? Betul, Pak. Tapi kebetulan pelanggan saya banyak, Pak. Yang dari dosen-dosen itu banyak. Iya. Saya partner-nya sudah banyak. Sok-sok ya lucu sih, Pak. Makanya kalau saya sama pelanggan itu juga... Dia nggak tahu, Pak. Saya lulusan apa itu nggak tahu kan mereka. Tahunya mungkin dari... Wah, jahitannya bagus. Jadi dia nggak pernah... Lulusan sekolah. Paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Mungkin dia tahunya kan di busana. Padahal nggak. sub indo by broth3rmax